Ya, beralih ke informasi dari luar negeri, saudara, sebanyak 258 kasus COVID-19 terkonfirmasi di Vietnam. Namun, hingga hari ini Vietnam belum melaporkan satu pun kasus kematian akibat COVID-19. Ya, dan sejak akhir Maret lalu, Vietnam memperlakukan pembatasan wilayah, masyarakat harus tinggal di rumah, dan diperbolehkan keluar rumah hanya untuk hal-hal penting, misalnya membeli makanan, obat, mengakses layanan kesehatan dan juga bekerja di perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin beroperasi oleh pemerintah. Ya, lalu bagaimana kondisi warga negara Indonesia yang berada di Vietnam? Kita akan berbincang dan sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, Ibnu Hadi. Pak Ibnu Hadi, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di TVRI. Selamat malam, Pak Ibnu. Selamat malam, Pak Tukci. Selamat malam, Mbak Nyeskina. Baik. Pak, bagaimana situasi Vietnam saat ini pasca berakhirnya pembatasan wilayah di sana? Sebenarnya belum berhenti ya. Pembatasan tersebut masih berjalan, yaitu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 April. Jadi sekarang situasinya di Vietnam, khususnya di Tuput Pak Hanoi ini, spi, tadi sudah disampaikan, tidak ada kegiatan, basically semuanya stand still, ya. Orang keluar hanya untuk belanja, kebutuhan makanan sehari-hari, tidak ada grab, tidak ada taksi, tidak diperbolehkan. Sehingga sangat spi, ya. Ya, artinya masyarakat di Vietnam mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah, ya, Pak Dubes, ya. Lalu bagaimana dengan kondisi warga negara Indonesia yang tinggal di sana, Pak? Terutama ini kan memang pembatasan wilayah sosial masih berlaku, namun akan mulai dibuka kembali tanggal 15. Bagaimana kondisi WNI di sana? Kondisinya so far secara umum mereka baik-baik saja, karena ciri warga negara Indonesia yang tinggal di Vietnam, mereka adalah profesional. Jadi mereka bukan tenaga kerja blue color, ya, bukan tenaga kerja kasar, tetapi adalah kategorinya seperti expatriate. Kurang lebih jumlahnya ada 1.997 di seluruh Vietnam, dan mereka so far oke. Ada beberapa yang mengalami pemutusan hubungan kerja lebih awal, tetapi tentunya sesuai dengan tata aturan, yaitu mendapatkan pesangon dan lain sebagainya. Jadi memang beberapa ada yang masih menunggu, menunggu untuk bisa pulang. Permasalahannya adalah kebetulan WNI yang sedang traveling sebagai turis, atau mungkin dalam rangka magang, atau mungkin juga pekerjaan yang sifatnya outsourcing, atau hanya sifatnya sementara. Nah, ini mereka tertahan di sini. Ada berapa banyak, Pak? Ada berapa banyak, Pak, jumlahnya WNI yang tadi Bapak sebutkan yang masih tertahan, tapi sebetulnya kondisinya bukan WNI yang bekerja sebagai expatriate? Kalau jumlahnya, karena memang kita masih menunggu informasi langsung dari masyarakat itu sendiri, karena mereka tidak tinggal di sini, jadi umumnya tidak ada datanya. Jadi kita sangat mengharapkan mereka berhubungan dengan kita jika mereka mengalami kesulitan. Jumlahnya so far yang kita data di utara kurang lebih sekitar ada 5 orang, tidak banyak, di selatan mungkin ada sekitar 7 sampai 10 orang, tapi juga terdapat 31 awak kapal yang tertahan, karena kapalnya masuk pas-masa restriksi mobilitas ini, dan sekarang kita lagi urus supaya mereka bisa turun ke darat. Mudah-mudahan nanti begitu penerbangan sudah pulih kembali, mereka bisa segera terbang. Kalau untuk awak kapal, mereka ditanggung sepenuhnya oleh agen, jadi tidak ada begitu banyak masalah, hanya mereka tertahan saja di sini. Yang masalah adalah mereka yang tadi saya sebutkan, mereka tertahan di luar pemawan mereka. Jadi ada 1-2 yang mengalami permasalahan, mungkin masalah fasilitas, nah itu kita coba bantu. Baik. Pak Dubes, bagaimana KBRI di Vietnam melakukan koordinasi untuk bisa memastikan WNI kita di sana dalam kondisi baik, baik mereka yang merupakan ekspatriat dari Indonesia atau mereka yang tadi disebutkan sebagai turis atau pekerja Indonesia yang melakukan pekerjaan secara freelance di sana begitu Pak. Bagaimana melakukannya Pak? Pertama, setiap warga negara yang masuk ke Vietnam, itu otomatis ada pesan ya, melalui teks ya, melalui SMS yang menyebutkan hotline kita. Selain itu juga hotline numbers kita, KBRI maupun KJRI yang ada di Ho Chi Minh, itu juga selalu kita bayangkan melalui sosmed kita. Sehingga mereka tahu persis, mudah-mudahan ya mereka akan tahu nomor hotline yang terdapat di KBRI dan nomor hotline itu kita baru sempurnakan seminggu yang lalu sehingga mereka bisa langsung WA. Nah ini, dengan WA ini mereka langsung menyampaikan misalkan mereka visanya sudah mau habis, ya, sementara mereka belum bisa. Ini bagaimana? Jadi kita coba bantu, kita bilang bahwa pada prinsipnya peperintah Vietnam, ini kan extraordinary situation. Jadi kita akan bisa bantu, walaupun kantor imigrasinya tutup, kita akan bantu, kalau perlu kita akan keluarkan surat keterangan. Semacam itu. Ya, jadi artinya hingga saat ini, selain kemudian permintaan bantuan untuk pengurusan visa dan sebagainya, apakah juga ada kendala yang dihadapi oleh WNI di sana Pak? Misalnya terkait dengan bagaimana pemenuhan bahan makanan, obat-obatan dan sebagainya, apakah juga ada kesulitan yang dihadapi oleh WNI kita di sana? Ya, jadi karena WNI-nya tidak begitu banyak ya, di sini mungkin beda dengan di Malaysia, atau di Singapura ya, Timur Tengah. Jadi menurut saya, kita bisa lah, dalam batas-batas kemampuan kita yang terbatas, kita bisa bantu mereka. Jadi untuk WNI yang sudah daftar ke kita, so far kita kasih konsumsi ya, supaya mungkin mereka sudah bosan ya, makan siat malam ya, apalagi kadang-kadang tidak halal di sini ya, kita kirimkan makanan ke hotel mereka masing-masing, kemudian sudah ada beberapa yang menyatakan, kesulitan untuk bayar hotel, jadi kita upayakan akomodasi, free of charge of course ya, tentunya kita bekerjasama dengan pihak-pihak di sini. Di sini ada beberapa perusahaan Indonesia, dan Alhamdulillah, pergiasama antara KBRI dengan perusahaan-perusahaan Indonesia, ya, erat sekali, jadi kita bisa dapat, kita satu building, isinya 4 ke 5 kamar, mereka bisa disampung di sana. Baik, Pak Dobes tadi, Anda juga menyebutkan, ada upaya pemulangan WNI yang berada di Vietnam ke Indonesia. Kapan ini bisa diwujudkan? Terkait juga, kami mendengar ada penerbangan domestik juga di Vietnam yang saat ini juga sudah mulai dibuka. Apakah ini bisa membuka akses juga bagi warga negara Indonesia yang akan dipulangkan ke Indonesia, Pak? Pertama, memang ada restriksi mobilitas dan restriksi kegiatannya, mungkin mirip dengan PSBB yang dilakukan di Indonesia. Mengenai penerbangan, domestik tetap berjalan so far, walaupun dibatasi. Misalkan dari Hanoi ke Ho Chi Minh City, itu sebelumnya itu tiap jam, kayak Jakarta-Surabaya. Sekarang, hanya satu hari, hanya dua kali dibatasi. Jadi betul-betul sangat dibatasi. Karena juga jumlah penumpangnya dalam pesawat itu juga mengikuti ketentuan seperti di Indonesia ya, jadi harus ada jarak-jarak dua meter. Jadi mereka tidak bisa mengisi penuh pesawat itu. Jadi pesawat itu memang dibatasi. Pesawat ke luar negeri saat ini putus. stop sampai dengan tanggal 15. Jadi seperti awak kapal yang tadi saya tebutkan, ada 31 orang. Mudah-mudahan tanggal 16 April sudah bisa kita serbangkan. Tentunya berkodiasama dengan agensi. So far saya dengar semua pakai pesawat Asia. Jadi masalah pesawat demikian, artinya yang domestik tetap jalan, walaupun terbatas, internasional, sama sekali stop. Nanti tanggal 15 atau tanggal 16 sudah mulai pulih. Ya baik Pak, lalu jelang tanggal 16 itu, kemudian apa yang tengah dipersiapkan oleh KBR di sana, maupun juga masyarakat termasuk ABK tadi, yang berharap akan bisa segera pulang ke Indonesia? Kalau dengan ABK, mereka tidak karantina selama 14 hari, jadi baru bisa turun dari kapal tadi, tadi sore. Saya tadi minta staff konsuler untuk hadir di sana. Kapalnya itu satu setengah jam dari sini, di sekitar Halong. Mungkin kita tahu ya Halong Bay, nah itu kapalnya ada dua kapal. Mereka baru turun hari ini setelah kita berupaya dengan pihak imigrasi, dengan pihak Pemda, di sini walaupun sama-sama Vietnam, tapi dari Hanoi untuk ke Halong, itu ke Kuang Nen Provinsi, itu juga memerlukan suatu upaya, karena kita harus di cek ya. Jadi tidak bebas. Jadi ada restriksi antar provinsi, seperti yang mungkin dilakukan di Indonesia. Jadi awal kapal so far, mereka saya dengar baru dimasukkan di hotel. Mungkin kita akan supply ya, makanan ya, Indonesia, karena mereka sudah satu bulan katanya di kapal. Dan semoga tanggal 16 April sudah bisa terbang. Kalau untuk WNI yang lain, yang tadi individual, yang kita baru tampung hanya lima orang tadi, kita akan cek satu persatu, toh mereka sudah punya ketawat sebenarnya, tiket ketawat, cuman masalahnya kan tanggalnya yang diundur ya. Kita akan cek sampai dengan air last-nya, sampai dengan tanggal berapa, mereka bisa terbang. Kita upayakan sampai dengan tanggal tersebut, kalau mereka perlu akomodasi, kita kasih akomodasi, dan tentunya kita kasih konsumsi secukupnya. Mungkin nasi sama sambal sama kerupuk bisa ya, Mbak, ya? Itu sudah ngangenin, Pak, bagi masyarakat Indonesia ketemu sambal dan kerupuk. Pak Dubes, terakhir, apa mungkin imbauan yang bisa disampaikan kepada warga negara Indonesia di sana, Pak, agar tetap tenang dan tidak panik barangkali? Saya rasa begini ya, kita perlu bersyukur bahwa di VSA, walaupun ini negara berkembang, dan situasinya tidak jauh berbeda dengan Indonesia, namun penanganan COVID-19 cukup baik. Ya, buktinya belum ada yang meninggal ya. Mudah-mudahan tidak ada yang meninggal. Mudah-mudahan di Indonesia juga tidak ada lagi yang meninggal ya. Kita harapkan. Amin. Jadi ikuti saja ketentuan yang dijalankan oleh pemerintah tempat, walaupun itu menimbulkan ketidaknyamanan. Misalkan kita mau pulang ke Indonesia, harus tertunda selama satu minggu, atau dua minggu, atau bahkan tiga tundur, kemudian ada beberapa peraturan, ini kita ikuti saja. Kemudian yang kedua, kalau ada sedia di apa-apa, WMI yang berada di Vietnam, silahkan berhubungan dengan kami, KBRI, di sosmed semuanya ada, di Twitter ada, di Facebook ada, di Instagram ada, di website ada, tinggal diketik saja, KBRI atau Indonesian Embassy Hanoi, dan you will get ya, all of those information, dan kita ada hotline. Jadi don't worry, walaupun di negara yang jauh, dari Indonesia, tidak terlalu jauh sih, tapi ada KBRI yang siap untuk membantu, mungkin tidak secara materi, tapi minimal sebagai satu keluarga, keluarga negara Indonesia. Pak Dobes, terima kasih banyak, informasi dan perbincangan, dengan TVRI untuk malam hari ini, kami berharap seluruh warga negara Indonesia, yang berada di Vietnam, akan selalu dalam kondisi baik, sehingga, kita bisa melalui pandemi ini, secara baik juga, nanti setelah ini berakhir begitu Pak. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih telah menontonnya, Katokin, Mbak Yatina.